Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera Flashdisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah mau tanya, Bolehkah budidaya Magot BSF? Magot adalah larva dari lalat Black Soldier yang dipeloreh dari proses biokinversi Farm Carinal Mill. Nama latinnya adalah Hermetia illucine, diphtera family strathiumeidi. Biokinversi merupakan hasil fermentasi sampah-sampah organik menjadi sumber energi metan yang melibatkan organisme hidup. Dan apa hukumnya diberikan ke hewan ternak, lalu hewan ternak dimakan? Mohon jawabannya Buya. Terima kasih Buya. Bahasa latinnya begitu. Bahasa Jepangnya adalah ulet. Pro pabrik ulet. Bahasa Inggrisnya pabrik ulet. Bahasa Jepangnya pabrik ulet. Itu membuat dari kotoran atau apa itu akhirnya keluar ulet-ulet. Itu dari lalat tentunya. Ulet. Dan juga beda dengan itu adalah jengkrik semuanya. Gimana kalau orang membuat itu semuanya, dibudidayakan sampai banyak, kemudian setelah itu buat makanan ternak, makan burung, dan sebagainya. Beliau bertanya tentang bagaimana kalau burung ternaknya makan ini. Maka dalam bahasa, dalam istilah menjawab, ada namanya usrubul hakim. Ada yang perlu lebih penting dijawab daripada itu semuanya. Itu bagaimana hukum menernaknya, kemudian bukan urusan binatangnya setelah makan. Akan tapi istilah itu menjual. Kalau burungnya yang makan, atau ayamnya yang makan ulet tadi, itu sama ayam makan kotoran ayam. Makan yang lainnya. Kalau uletnya jadi bangkai. Ini babnya nanti itu. Itu mudah, masalah jalan lah. Jadi yang perlu ditanyakan, bagaimana memudayakan, kemudian dijual, untuk kepentingan ternak ayam, bebek, dan sebagainya. Maka hukumnya menernak ini, jika tujuannya adalah untuk kemaslahatan manfaat, ternak menjadi sehat, dan sebagainya, daripada harus makan kimia-kimia, yang menjadikan orang kena kanker, maka ini sah boleh. Membudi jadanya boleh, untuk makan bebek sendiri juga boleh. Sekarang bermasalah menjual, para ulama akan menyebutkan bahwasannya, syaratnya barang yang dijual belikan, adalah diantara yang harus ada manfaatnya. Ulama menyebutkan contoh yang tidak manfaat, adalah ular, kalajengking, dan sebagainya. Termasuk kita kembangkan jengkrik. Juga makut tadi, atau ulat, itu adalah tidak bermanfaat dalam bahasa fikir. Cuman sebetulnya, masalah manfaat itu dikembalikan lagi, kepada kebiasaan di masyarakat tersebut. Akrab kalajengking untuk apa? Lintah untuk apa? Ternyata sekarang lintah untuk pengobatan. Kalajengking juga untuk pengobatan katanya. Di sengat kalajengking katanya sehat. Mungkin. Saya tidak mau berobat kalau begitu dengan begitu. Kalajengking. Anggap saja menjadi bermanfaat. Berarti manfaat itu ada nisbidi, tergantung di mana tempatnya. Jadi kalau ditinjau dari sisi ini, maka selagi manfaatnya jelas, maka barang tersebut akan menjadi sah dijual belikan. Sah dijual belikan kalau ada manfaatnya. Untuk beri makanan ayam dan sebagainya. Baik ini, sah karena ada manfaatnya. Anggap saja ini tidak ada manfaatnya. Termasuk kita kekah dengan takbirnya para kukuhak dulu, bahwasannya itu tidak bermanfaat. Cengkrik tidak bermanfaat. Kalajengking tidak bermanfaat. Ini tidak bermanfaat. Padahal kemarin menurutkan, kita mendengar informasi berita pasalnya, apa namanya, racunnya. Kalajengking itu bisa jadi vaksin apa begitu, berarti kalajengking itu jadi mahal. Akhirnya, kan jadi manfaatnya. Tapi anggap saja deh, kalajengking tidak manfaat, ular tidak manfaat, cengkrik tidak manfaat, makot tidak manfaat. Bagaimana hukumnya jual beli barang yang tidak manfaat? Dalam pembahasan fikir kita adalah, dalam fikir syafi'i khususnya, setelah kita tidak manfaat, tidak sah jual belinya. Baik, setelah tidak sah jual belinya, dan ini adalah sisi yang jarang dihadirkan. Apakah setiap sah yang tidak sah lalu haram? Sementara ada upaya di dalam madhab kita, Imam syafi'i, kalau kita jual beli yang tidak sah, mesti jual beli najis, dalam madhab syafi'i yang tidak sah, tapi bisa saja memindahkan hak milik, adalah dengan tanazul atau uliyad. Maksudnya apa? Saling memberi tanpa ada akat jual beli. Kau berikan itu kotoran ayamu, saya menghadiahkan kepadamu duit. Menghindar daripada akat, sebab akat ini nanti ada ke belakangnya, hal-hal yang ada sangkut banyak dengan akat masalah khiyar, dan sebagainya. Maka tanazul ini saling meletakkan, saya tidak menganggap uang saya milik saya sudah untuk kamu, yang punya kotoran ayam ini bukan milik saya, saya kasihkan ke kamu. Maka, ini adalah tukar menukar. Bukan dengan transaksi jual beli, namanya sidah tanazul atau uliyad. Nah, ini masih bisa dengan cara semacam itu. Tapi kalau seandainya dengan transaksi jual beli, bagaimana? Kalau tetap kita kekah dengan madaf syafi'i, bagaimana untuk mengesahkan orang jual pupuk, jual kotoran ayam dan sebagainya, pupuk-pupuk kotoran. Maka, karena ini adalah najis, atau tadi jengkrik mako dan sebagainya, sementara jelas ada manfaatnya, anggap saja tidak ada manfaatnya, maka jual beli adalah tidak sah. Kalau tidak sah bagaimana? Kalau tidak sah, ada istilah dalam fikir, tidak sah itu adalah kodoan. Bukan dayanatan. Kodoan artinya apa? Menurut kodi tidak sah, menurut hakim tidak sah. Tapi tidak ada dosa di hadapan Allah, karena apa? Ini adalah hal-hal yang sudah merelakan, dan urusannya kecil ini. Saya merelakan uang saya diambil sama dia, tidak ada, ini bukan amal ribawiyah, bukan-bukan. Hanya tidak sah, maka duit saya diambil sama dia, jual beli, sah, saya saling rido dan sebagainya, tidak ada unsur riba di bawahnya, hanya barangnya tidak sah untuk dijual belikan. Maka dalam hal ini adalah tidak sah kodoan, menurut kodi tidak sah, tapi di hadapan Allah tidak dosa yang demikian ini. Apa maknanya? Uang Anda merelakan barang ini, dan tidak ada pertentangan dengan urusan riba, haknya sudah. Cuma tidak sah kodoan itu begini maksudnya. Tidak ada khiar, tidak ada hukum-hukum yang ada sang kotoran dan transaksi, tidak berlaku di situ. Artinya apa? Kalau ternyata kotoran ayamnya, Anda beli kotoran ayam. Tak tahunya kotoran ayamnya kurang bau menurut Anda. Anda komplain, lalu ngadu ke kodi, kodi akan tertawa. Tidak, jual beli-beli tidak sah, saya tidak bisa ikut-ikut. Sudah dibilang jangan jual beli kotoran, tapi sudah selesai, kalau saling merilakan selesai. sehingga hakim tidak bisa menolong dalam hal ini. Kenapa? Tidak sah kodoan menurut hakim, tidak sah. Kamu membeli barang yang tidak bermanfaat, atau barang yang ajis. Tapi secara hukum akhirat tidak ada dosa, karena ini sudah diserah terimakan. Ini adalah kalau kita keke dengan matahatim syafi'i, tetap saja orang yang jual beli adalah, oke, tidak ada dosa, akan tetapi tidak ada khiar, tidak ada komplain ternyata. Waduh, kotoran ayam. Jengreknya kurus-kurus. Ulatnya kurang gigit. Atau kurang hidup, sehingga bebek saya kurang suka. Mungkin ini. Tidak ada khiar di sini. Tapi selesai-selesai meridokan, selesai tidak ada urusan. Di hadapan Allah SWT. Ini adalah ini. Berbeda kalau sudah kita kepada matahat lain yang kita sebutkan, menganggap itu ada manfaat untuk makanan bebek, makanan itik, makanan itu adalah menjadi sah. Artinya gampang yang demikian ini, yang harus betul-betul waspada adalah, ada penipuan dalam transaksi, itu nyakiti hati orang. Ada riba yang jelas, ada ini nyakiti hati orang. Dan mendurhaka kepada Allah. Tapi kalau hal-hal seperti itu adalah, diringankan. Jadi, sah. Tidak sah. Khodoan menurut kodi, menurut hukum fikir, tidak sah. Tapi di hadapan Allah, hal yang seperti itu adalah, tidak haram dan tidak dihukum oleh Allah SWT. Ada pun urusan makannya, ya tidak ada masalah. Makan kalau masih hidup dan sebagainya, tidak ada makanan hidup, jadi bukan main. Makan, ayamnya bisa disembelih. Jangankan kok makanan ulat itu. Kalau ada kotor ayam Anda, Anda kasih makan, mohon maaf. Abon babi. Kasih maafkan, abon babi. Sama kotoran manusia, ayam Anda setiap hari makan itu, tetap halal. Mata kita Imam Syafi'i, cuma makruh. Maka jala lah. Makruh, hendaknya dikarantinan dulu, dibebaskan agar tidak ada kejijian di hati kita, dibebaskan dulu sebentar, dikasih dedak. Setelah itu bebas, tidak makruh lagi. Makruh, tapi tidak haram. Bukan langsung, wah ini kotoran manusianya, jadi daging. Tidak ada itu. Seperti itu. Mungkin Anda bertanya sisi ini kan, tadi kami beri jawaban yang lebih, yang bonusnya tadi. Wallah alam biswa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.